Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua para pemirsa arah 9 Warta Para pemirsa sekalian edisi kali ini anda akan kami ajak ke Semarang dan ke Yogyakarta Untuk di Semarang anda akan kami ajak ziarah ke makam KRT Sumu Diningrat Atau yang disebut Habib Hasan bin Toha bin Yahya Seperti tampak dalam video Dari sejumlah sumber yang kami ulik Renovasi makam ini dimulai pada tahun 2016 yang lalu oleh Habib Lutfi bin Yahya Dan makam ini tampak begitu megah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita bandingkan dengan makam KRT Sumu Diningrat Yang ada di Bantul, Yogyakarta, Hadiningrat Tampak pemakaman kunu Karena ini memang makam bersejarah Komplek pemakaman KRT Sumu Diningrat yang di Jogja ini adalah komplek makam keluarga besarnya yang berasal dari leluhurnya Seperti yang telah kami urai dalam arah 9 channel Bahwa komplek makam ini menjadi bukti sejarah kebenaran bahwa KRT Sumu Diningrat bukanlah Habib Hasan bin Toha bin Yahya Dan dimakamkan di tempat ini Dan makam ini sesuai dengan bukti sejarah baik dalam catatan secara literatur Ataupun jika kita lihat secara tradisi Maka makam ini benar-benar makam KRT Sumu Diningrat Bukan makam Habib Ahmad bin Toha bin Yahya Sebagaimana diungkapkan oleh Darul Hashimi dalam sebuah videonya Nah dari sini kembali lagi kita ke Semarang Nah tampak di Semarang Pintu gerbang yang cukup wah Dan di gerbang ini pula terdapat lambang keraton Ngayok Yakarta di Ningrat Yang biasa disebut sebagai Hobo atau Projo Cihno Kalau makam ini masih disangsikan kebenarannya sebagai makam KRT Sumu Diningrat Bahkan sejumlah sejarawan menolaknya Maka tak heran jika kemudian menimbulkan pertanyaan Apakah logo atau lambang keraton Ngayok Yakarta yang diletakkan di atas gerbang ini Sudah mendapatkan izin secara resmi dari pihak keraton Atau sebaliknya Sampai video ini disusun Arah Sembilan Warta masih belum mendapatkan kepastian Akan izin terkait dengan pemasangan Hobo tersebut Namun demikian salah satu dari keluarga besar Keraton Ngayok Yakarta di Ningrat Memberikan gambaran sebagai berikut Yang saya maksud pihak yang otoritatif dari keraton Jogja itu Contohnya seperti ini Misalkan simbol pemasangan Hobo atau Projo Cihno itu Sudah mendapat izin dari salah seorang kusti Misalkan sebut saja Misalkan kusti A atau kusti B Tetapi kusti A atau kusti B itu tidak bertanggung jawab Di dalam penghageng atau bebadan keraton Yang mengurusi terkait dengan makam kagungan dalam Ataupun makam-makam yang ada di bawah bertanggung jawaban keraton Itu artinya tidak diizinkan oleh pihak yang otoritatif Seperti itu contohnya Jadi meskipun misalkan sudah mendapat izin dari kusti A, kusti B Yang notabene anak raja misalkan Tetapi kalau anak raja itu Tidak mewakili bebadan resmi dari keraton Tidak mewakili penghageng Tidak mewakili kewadanan tertentu yang memiliki kewenangan di situ Itu juga sudah tidak sah Seperti itu Demikian para pemirsa sekalian Terkait dengan Bangunan yang disebut sebagai Makam KRT Sumudiningrat yang berada di daerah Lamperkidul Semarang Yang memiliki pintu gerbang dengan dilengkapi lambang keraton Ngayogyakarta Hadi Ningrat Serta ulasan tentang makam KRT Sumudiningrat Yang tak dapat dibantahkan keasliannya Yang berada di daerah jejeran Bantul Ngayogyakarta Hadi Ningrat Terima kasih telah menonton Semoga tayangan ini bermanfaat Dan mohon maaf jika ada kegeliruan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!